Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol like kemudian subscribe dan juga bunyikan lonceng sehingga anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya untuk itu selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Anjar Cepadio kali ini saya akan mereview sebuah drama sari mandarin dengan judul Love in Bitwit tahun 2020 Love in Bitwit atau titik rindu adalah drama cina garapan tension pingwin pictures yang tayang mulai 8 Juni 2020 di WTV drama mandarin ini menghadirkan artis ganteng Galazhang sebelumnya bermain di serial The Best of You in My Mind dan yang yakin yang jadi Xing Xiu di drama cina Mr. Fox and Miss Rose dan juga tayang di WTV selain mereka dibintangi juga oleh Yow Tingwei, Deng Yuli, dan Xin Zheng untuk nonton Love in Between subtitle Indonesia atau titik rindu full movie secara gratis dapat dilakukan melalui aplikasi ataupun web streaming drama online WTV Detail Love in Between judul asli yaitu Love in Between atau titik rindu jenri adventure, historical, roman, usia, dan fantasi negara asal cina sutradara Mao Kunyu penulis skenario Wutong produksi Tencent Pingwin Pictures channel TV, Tencent Video, dan WTV jumlah episode 43 masa tayang 8 Juni 2020 jadwal tayang Senin sampai Rabu pukul 20 sinopsis drama Love in Between berlatar belakang ketika pemerintahan daseng Sanse mengalami guncangan hingga menyebabkan dunia seni bila diri memasuki era kegelapan Yu Qingxi yang diperankan oleh Gala Zhang Zhao adalah bangsawan muda seorang putra pejabat pangkat tinggi akan tetapi dia lebih memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya sekarang ia menyamar sebagai sosok dokter ahli dia mencari gulungan hilang dari lukisan pemandangan berharga dalam prosesnya ia bertemu dengan Feiko Er diperankan oleh Zhang Yagin sosok dari pencuri wanita ahli menyamar dari King Gong dia ditugaskan untuk mencari obat-obatan berharga dari berbagai sekte demi menyelamatkan gurunya mereka berusaha bersama untuk mendapatkan kembali lukisan Sanse sampai mengakibatkan penyelidikan lebih lanjut mengungkap rahasia dari fakta mengejutkan kejadian 10 tahun silam kemudian Yu Qingxi melangkah lebih dalam untuk membantu Su Yunlao Feiko Er mereka saling kena dan jatuh cinta yang satu ingin menciptakan masa depan cerah sedangkan satunya berusaha bebas dari kegelapan tetapi Yu Qingxi terlambat menyadari bahwa perbuatannya justru mengakibatkan kematian orang-orang yang dicintainya di tangan musuh politik Yu Qingxi dan Su Yunlao bersama tetapi harus terpisah oleh kerinduan dia memutuskan untuk masuk ke dunia politik demi membalas kematian keluarganya Yu Qingxi berusaha untuk membersihkan para pejabat korup untuk selamanya bagaimana akhir kisah cerita dari perjuangan Yu Qingxi akankah dia berhasil mewujudkan tujuannya itu bagaimana nasib cinta dia bersama Feiko Er selanjutnya pemeran utama yaitu Gala Zhang atau Yao sebagai Yu Qingxi yang pemeran putrinya yaitu Yang Yakin sebagai Feiko Er atau Su Yunluo pemeran pendukung Yao Tingwei sebagai Ben Shiyou broker yang cerdek Deng Yuli sebagai Cheng Mangking Shen Zheng Hao sebagai Yin Changge Xi Yunpeng sebagai Yu Zhan dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya demikian tadi teman-teman semua sinosis drama seri Mandarin yang berjudul Love in Between yang meskipun ini tidak baru lagi tapi ceritanya sungguh menarik dan bagus makanya saya berusaha ini merilisnya atau mereviewnya sinosis dari Love in Between ini mungkin dari teman-teman semua ada yang menyukainya silahkan untuk menonton dari Love in Between ini oke begini itulah teman-teman semua sinosis kali ini kita ketemu lagi di sinosis drama seri Mandarin berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati